Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment, channel yang selalu memberikan informasi-informasi terupdate dan terbaru tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah. Di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan informasi. Ada kabar gembira BLT BBJS 1 juta rupiah untuk tahap yang ketiga, segera dicairkan. Dan pemilik bank swasta akan cair di tahap yang ketiga ini. Dan ada sekitar 71 ribu pekerja yang gagal menerima BLT BBJS di tahap yang ketiga ini. Dan cara pembuatan rekening kolektif untuk pemegang rekening bank swasta. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan agar teman-teman semua bisa mendapatkan riski yang berlimpah dan mendapatkan segala kemudahan di segala urusan. Dapatkan rejeki tambahan dengan total 600 ribu rupiah bagi para penonton setia Rano Entertainment. Jangan lupa untuk like dan komen, serta kan daerah asal teman-teman di kolom komentar. Informasi selengkapnya untuk rejeki tambahan dengan total 600 ribu rupiah bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini. Alhamdulillah, BLT BBJS Ketenagakerjaan di tahun 2021 untuk tahap yang ketiga disalurkan kembali kepada para pekerja yang terkena dampak PPKM di wilayah level 4 dan level 3. Dan data yang diberikan BBJS Ketenagakerjaan untuk pencairan BLT BBJS tahap yang ketiga ini mencapai 1,5 juta calon penerima. Namun, yang memenuhi syarat sebagai penerima BLT BBJS Ketenagakerjaan untuk tahap yang ketiga ini adalah 1.428.068 pekerja. BLT subsidi gaji atau bantuan subsidi upah BSU tahap yang ketiga ini setidaknya ada 1,4 juta pekerja yang mendapatkan bantuan ini. Sementara sekitar 71.931 pekerja gagal mendapatkan BLT subsidi gaji tahap yang ketiga karena calon penerima BLT tersebut sebagai penerima program bantuan PKH dan BLT UMKM. Jadi, bagi teman-teman yang mendapatkan bantuan PKH dan BLT UMKM tidak mendapatkan bantuan BLT BBJS di tahap yang ketiga ini atau di tahun 2021 ini. Dan perlu diketahui bahwa saat ini untuk proses pencairan BLT subsidi gaji tahap yang ketiga sedang dalam tahap pembuatan rekening kolektif untuk para pekerja yang tidak mempunyai bank himbara. Jadi, bagi teman-teman yang mempunyai bank himbara, tahap yang ketiga ini akan cair duluan. Kemudian, untuk pemegang rekening bank swasta akan dibuatkan rekening kolektif di tahap yang ketiga ini. Dan inilah langkah-langkah untuk pembuatan rekening kolektif bagi para pekerja yang tidak mempunyai rekening bank himbara. Untuk yang pertama, para pemberi kerja atau perusahaan dan tenaga kerja menyiapkan kelengkapan data yang dibutuhkan dalam proses pembuatan rekening. Yang kedua, data tersebut kemudian disampaikan oleh perusahaan melalui menu pelaporan data perusahaan di website resmi BP Jam Sostek. Jadi, teman-teman persiapkan data-data untuk pembuatan rekening kolektif ya. Di antara data-data tersebut adalah nomor induk kependudukan atau KTP, kemudian nama lengkap, kemudian tanggal lahir, alamat perusahaan, kemudian nama ibu kandung, kemudian nomor telpon yang aktif, kemudian alamat email yang aktif juga ya untuk data-data pembuatan rekening kolektif. Langkah yang ketiga, BP Jam Sostek kemudian menyalurkan data tersebut ke bank himbara. Yang keempat, nantinya bank himbara akan menginformasikan kepada calon penerima BLT BPJS Ketenagerjaan untuk melakukan aktifasi rekening agar bisa dilakukan pencairan dana. Jadi, bagi teman-teman nantinya akan mendapatkan SMS atau email dari Kemenaker untuk aktifasi rekening, pembuatan rekening baru melalui bank-bank himbara ya. Teman-teman, silakan tunggu rekening SMS atau email dari Kemenaker. Sementara itu, menurut Romi, saat ini terdapat 5 juta calon penerima subsidi gaji atau upah yang tidak memiliki rekening bank himbara. Jadi, ada 5 juta penerima BLT BPJS yang tidak mempunyai bank himbara dan akan dibuatkan rekening kolektif ya. Jadi, bagi teman-teman yang mempunyai bank selain bank himbara, misalkan bank swasta, akan dibuatkan rekening kolektif. Dan bagi teman-teman yang tidak ada nomor rekeningnya di BSU BLT BPJS juga akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemenaker. Dan untuk pengecekan apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima BLT BPJS di tahap yang ketiga, teman-teman bisa kunjungi halaman resmi kemenaker.go.id. Silakan teman-teman masuk ke halaman kemenaker.go.id. Di sini teman-teman akan disuruh memilih untuk beberapa aplikasi. Di sini ada tulisan bantuan subsidi upah. Jadi, teman-teman klik saja tulisan bantuan subsidi upah. Dan di sini adalah langkah pengecekan. Ada informasi untuk langkah pengecekan. Kunjungi website, kemudian daftar akun, terus masuk atau login, kemudian lengkapi profil. Jadi, teman-teman daftar akun terlebih dahulu ya untuk mengetahui apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima BLT BPJS tahap yang ketiga ini. Silakan teman-teman mendaftar akun ya. Klik saja tulisan pendaftaran. Setelah muncul tulisan pendaftaran akun, teman-teman tinggal tulis nomor induk pendudukan atau nomor KTP. Kemudian nama lengkap. Kemudian nama ibu kandung. Kemudian alamat email. Nomor telpon. Kemudian teman-teman juga masukkan password ya. Kemudian klik daftar. Jadi, silakan teman-teman mendaftar akun terlebih dahulu untuk mengecek apakah teman-teman sebagai penerima BLT BPJS 1 juta rupiah. Setelah teman-teman mendaftar, teman-teman tinggal masuk ke dalam profil ya. Menu profil. Kemudian di situ ada data-data yang kita isi ya. Seperti nama lengkap, nomor KTP, tanggal lahir, jenis kelamin. Di situ semuanya ada. Kemudian teman-teman scroll ke bawah. Nanti di bawah ada tulisan calon penerima BSU 2021. Jadi, di situ ada tulisan Anda telah terdaftar sebagai calon penerima BSU 2021 untuk tahap yang ketiga. Mohon bersabar menunggu informasi selangkannya atau informasi selanjutnya. Jadi, teman-teman silakan di cek apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima BLT BPJS tahun 2021 dari Kementerian Ketenagakerjaan. Semoga teman-teman yang menonton video ini mendapatkan bantuan BLT BPJS 1 juta rupiah dari pemerintah. Terima kasih banyak. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi dari kami tentang bermacam-macam berita dan bantuan dari pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.